5, 4, 3, 2, 1 Assalamualaikum semuanya balik lagi sama khazadid dunia ZAKSHYOW Oke teman-teman jadi pada video kali ini disini saya akan bermain di realm zaksion lagi coy Nah jadi episode kali ini disini saya akan menculik village dan bukan village villager Oke jadi disini saya akan menculik villager dan kita masukkan ke sono coy Nah itu yang ada pintu itu pintu air ini tempat untuk villager breeder Jadi sekarang kita akan membuat sebuah villager breeder Nah dan disini kalian bisa lihat ini adalah rumah saya Ya rumah saya ini Nah itu bukan rumah sih itu seperti tempat camping teman-teman Karena disini kita fokus project aja teman-teman Bukan membuat membuat rumah gitu ya coy Disini kita fokus project karena ini bukan survival kita Karena ini adalah realm coy Jadi ini kita berjuang Berjuang Dan berjuang Apa sih gak jelas anjing Oke coy Sebelum memulai video kali ini Jangan lupa kalian klik tombol subscribe Dan like yang sebanyak-banyaknya Lalu share ke teman-teman kalian Dan ke glory kalian Oke terbang saja kita mulai ke videonya Lets go 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 Oh Oke terbuka ini semoga aja Tidak nelebih ya Bangsat ini kenapa ada sinyalnya kon setiap gua record itu ngelag anjir kenapa daya eh tolonglah sinyal Oke teman eh ini udah kagak ngelag coy tadi ngelag bangsa teman coba kenapa kalau setiap record itu ngelag anjir kenapa nah jadi ini tempat buat village nah buat village masuk disini temen nah disini eh aduh ini keluarnya gimana waduh bangsa kita bikin button lagi wcina kita taruh buttonnya disini Oke ini kenapa saya pakai pintu air karena kalau pintu kayu itu setahu saya juga village village zombie itu bisa ngancurin eh apa itu pintu kayu temen jadi takutnya nanti village nya ngancurin kayu dan masuk semuanya nanti villager nya itu jadi zombie villager coy jadi saya pakai pintu air nah disini kita ambil ini ambil eh oh iya gua lupa kalau peraunya itu ada ada di sana jadi sini saya niatnya mau ambil perahu tapi peraunya masih ketinggalan cuy oke coy eh disini kita culik villager nya itu eh apa ya eh pakai perahu nah nah kalian bisa lihat ini ini seperti apa ya seperti kuburan eh bukan kuburan sih ini adalah bak oke coy ini adalah villager yang saya kurung supaya tidak eh jadi apa tidak dimakan oleh zombie coy nah jadi disini kita cuma butuh dua village lalu kita hancurin semua kasur disini temennya kasur yang ada di sini nanti kita hancurin Oke coy eh kita taruh ini perahu langsung masuk ayolah masuk 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 yuk apakah perlu bantuan untuk masuk eh udah masuk banget kita naik nah kita langsung aja kirim ke pes kita dan ini sangat lambat sekali coy bagi coy sedikit demi sedikit jangan lama-lama jadi kit Oke waduh lama banget lama banget oke coy wow ini saatnya kita terjun temen BEM mantap nah kita sekarang eh ini kesininya gimana ya kita butuh air eh oke coy nah kita ambil air nice dan kita taruh air di sini kalau di sini aja jadi pojok-pojokan supaya airnya tidak berbeleberan Aduh susah bed wew kita taruh di sini taruh naik lu nggak bisa naik benar coy naik naik mantap oke coy eh sekarang kita masukkan ke itu ya situ nah cuy ini lama beta tolong nah oke teman-teman Wow sudah sampai jadi disini kita eh lewatnya sini aja cuy karena kalau lewat pintu itu nggak muat oke kita hancurin ini oke udah Oh belum nah oke cuy dan sip baik cuy eh disini berarti kita buat satu ini lagi satu apa perahu lagi cuy karena kalau perahu yang itu dihancurin takutnya village-nya itu kabur coy jadi kita bikin perahu lagi perahu perahu oke nice nah ini kita ambil aja airnya Oke kita langsung ke villager satunya coy kita penculik menculik village satu lagi dan ya seperti biasa saya sudah mengurung villager eh alhamdulillah seperti biasa saya udah mengurung villager nya cuy nah jadi ini ada tempat edotense aja kalau edotense kan kayak gini cuy kalau keluarin mayatnya oke kita hancurin nah anjir pilek cuy mohon maaf oke masuk masuk eh perlu panduan anjing memang cok setiap kita mau bantu malah udah masuk bang oke coy kita eh masukin lagi ke sana dan kita makan dulu coy oke oke sekarang ya ini lambat sekali nah disini kita taruh ini eh kita taruh air seperti tadi cuy kita kepojokan sini nah lalu kita taruh air boom berangkat aduh ini kita ambil lagi nah kita naik lagi terus masuk lagi sini woi 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 oke nah kita taruh air kita taruh air di sini naik lagi dan itu tinggalin aja dah oke coy kita jalan lagi ya ini lambat sekali kita taruh ini saat juga lagi kaya siput oke coy nah sekarang waktunya kita terjun lagi wow mantap nah kita ambil air Oke nice kita naik Oh suara itu oke mantap sekarang kita masukkan ke kandang villager oke oke hampir sampai ayo cepat-cepat-cepat waktu-waktu Woi waktu Oke kenaisu mantap nah sekarang tugas kita adalah mengambil kasur yang ada di village Nah jadi kita ambil semua kasurnya cuy oke dan ya ini saya belum kasih tahu ya kalian ini apa ya Oh ya ini ini adalah goblestone generator cuy nah ini seperti biasa ya cuy ya goblestone yang sangat simpel Oke kita tidur dulu dan ini kenapa enggak tidur dah apa enggak ada yang online Oke ternyata ada Oke kita tidur Wow kita disambut oleh drone game apa kamu sini ya eh cuy oh 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 Oke ini kita sekalian panin aja ya cuy ya kita pandai aja anak kita juga butuh kertas cuy untuk membuat buku ya temen Aduh ah hidung gua mampet WC ini eh taruh sini nah biar makin banyak ya cuy ini ini belum kita ambil cuy bentar cuy ada teman saya cuy yang manggil cuy oke tunggu oke cuy tadi sampai mana ya saya lupa cuy tadi ada teman saya mau ngajak main biasa hehehe oke cuy ya tadi saya mau ngapain sini ya Oh ya ambil itu ya ambil kasur di setiap rumah cuy biar villager yang disini itu nggak bisa tidur mampus itu karena eh disini itu saya nggak kekurangan wall cuy jadi kita ambil kasurnya itu itu disini aja ya cuy ya di apa di villager oke kita nanti apakah kita bunuh villager disini cuy eh kayaknya sih nanti kita bunuh cuy karena kalau nggak dibunuh itu nanti nggak bisa ngebreeder cuy soalnya villager villager disini tuh masih nge-detek-detek kasur yang disana karena jaraknya nggak terlalu jauh cuy kalau nggak mau ke detek itu kalau nggak salah itu 100 blok ya Aduh mampus dah di kartu milos marah cuy mampus aku cuy nah kita coba gimana rikadu milos waduh biasanya rikadu milosnya itu itu langsung ngejar cuy kalau kalau kita gugup file cuy Oke kita ambil semangasur woi mana ini rikadu milos rikadu milos woi saya takutnya dia itu nyerang dari belakang cuy itu bahaya itu langsung kita langsung melayang cuy bayangkan dan ya susah banget kalau keluar itu ini kita ambil lagi nah oke dan disitu juga oke ini disini kita ambil lalu disini juga cuy nah ini ada librarian Oh kasurnya mana Oh ini kasurnya Oke ini bukunya sudah saya ambilin ya cuy takutnya ada yang lewat sini lalu dia ambil jadi saya ambil duluan ya oke dan kita kesana kayaknya disana masih belum yang belum keambil ini cuy nah yang disana ya kita kesana dulu nah disini temen-temen masih ada kan Oke kita ambil mantap Oke ini sudah keambil semua kasurnya sekarang kita bantai semua village yang ada disini ya cuy ya oke karena biar enggak ketetek gitu oke cuy kita sini dulu nah oke lalu kita taruh ini taruh-taruh kasurnya cuy ya temen-temen Oke kita taruh disini kita selang-seling panjang nah seperti ini temen lalu kita taruh pekerjaannya itu dimana ya enaknya itu nah ini kita ambil apa apa itu working table-nya dulu nah ini dua lalu ini satu eh mana ya ya di sini sih nah satu oke Coy eh langsung kita taruh nah kita taruh sini aja oke dua dan kita taruh ini Hai 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 jadi ini file-nya sudah jadi �� hai 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 Sub indo by broth3rmax